Untuk memastikan keamanan dan kenyamanan Jemaat Gereja Katolik Palangkaraya, melaksanakan misa pasca ledakan bom bunuh diri di Katedral Makassar, Sulawesi Selatan. Minggu 28 Maret, Direktorat Samabta Polda Kalimantan Tengah menerjunkan anggotanya untuk melakukan pengamanan. Kegiatan misa di Katedral Santa Maria Palangkaraya dijaga satu peleton polisi dari Direktorat Samabta Polda Kalimantan Tengah. Selain itu, untuk memastikan jemaat yang beribadah memang benar anggota gereja setempat, panitia misa memeriksa jemaat yang hadir, apakah mereka membawa kartu yang sebelumnya sudah dibagikan panitia. Dan apabila tidak memiliki kartu yang sudah dibagikan, jemaat yang ada tidak diizinkan mengikuti misa. Pastor Patricius Salutampu mengatakan, dengan adanya tragedi di Makassar dan menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, pihaknya meningkatkan kewaspadaan dan pengamanan saat ibadah. Kita menggunakan kartu, mengenal nomor dan setian untuk setiap umat. Jadi, siang tidak mendapat kartu dengan warna yang berbeda, disuruh pulang umatnya. Harus mengikuti jadwal misa yang telah ditentukan. Lalu, untuk umum, tanpa kartu yang tidak sempat mendaftar ke panitia untuk perayaan ini, itu dibuka jam 8 malam. Nah, jadi itu tetap ada diperketat dalam pemeriksaan. Jadi, tidak ada hubungan dengan yang peristiwa jam 10 tadi di Makassar. Jadi, ada bentuk kewaspadaan nggak Pak? Kewaspadaan kita selalu siap waspada. Berkaitan dengan peristiwa Makassar, ya kita tetap meningkat. Artinya, tingkatkan kewaspadaan dan kerjasama. Sementara itu, Wakil Direktur Samapta Polda Kalimantan Tengah, Ajun Komisaris Besar Polisi Timbul Siregar mengatakan, secara keseluruhan, kondisi di Palangkaraya dan Kalimantan Tengah tidak terpengaruh peristiwa di Makassar. Hal tersebut dibuktikan dengan masih banyaknya jemaat yang beribadah. Jadi, terkait dengan kejadian yang ada di Sulawesi Selatan, tadi pagi adanya ledakan bom di salah satu gereja di sana, kita dapat perintah dari Bapak Kapolda untuk melakukan patroli yang ditingkatkan dan mulai pengamanan di seluruh jajaran Kalimantan Tengah. Saat ini, kita membaikkan wilayah khususnya Kota Palangkaraya melaksanakan patroli di tempat-tempat rumah ibadah, kemudian tempat keramaian dan objek vital yang ada di Kota Palangkaraya. Kalimantan Tengah cukup kondusif, masyarakat juga tidak takut untuk beribadah. Kita bisa lihat di beberapa rumah ibadah yang ada, tadi kita datangin, masyarakat tetap antusias untuk melakukan ibadah. Timulus Regar menambahkan pengamanan dan patroli yang dilakukan untuk memberi rasa aman kepada jemaat yang ingin beribadah, sehingga bisa mengikuti Misa dengan husyuk. Ririn Binti melaporkan dari Palangkaraya.